Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat membuka sedikit berkas kasus VINA dan EKI yang telah ditangani tahun 2016 silam. Saat itu, ada delapan terdakwa yang ditangani dengan tiga berkas berbeda. Umas Pengadilan Negeri Cirebon bilang kasus pembunuhan VINA saat itu menyeret delapan orang terpidana. N Kota Cirebon saat itu hanya menerima tiga berkas dengan total delapan orang pelaku. Oleh karena itu, pengadilan hanya fokus untuk menyedangkan delapan orang yang telah ditangkap. Proses persidangan dilakukan terbuka, sementara untuk terpidana yang masih di bawah umur berlangsung tertutup. Kasus ini pun juga sudah melalui tahapan kasasi hingga gerasi pada tahun 2019, tetapi ditolak. Mengenai putusan VINA dan EKI ya, itu ada tiga berkas. Mereka semua sudah menunjukkan kasasi, yaitu upaya hukum sampai ke gerasi tahun 2019. Hasilnya? Tujuh terdakwa. Saya belum menghabiskan, seperti itu tujuh terdakwa ya, tujuh terpidana itu ya. Ya, semua yang dipunuhi sumur hidup. Hasilnya gerasi itu? Gerasi ditolak. Menanggapi pengakuan mantan terpidana kasus pembunuhan VINA yang telah bebas, Saka Tatal yang bilang dipaksa mengaku oleh polisi saat menjadikan kasus VINA, anggota Komponas Yusuf Warsi menyatakan telah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat. Dalam waktu dikat, Polda Jabar akan memberi tanggapan soal ini. Polda Jabar pada saat ini sedang mempersiapkan klarifikasinya. Kita berharap nanti klarifikasinya komprehensif, yang bisa memberikan klarifikasi bagaimana penanganan kasus tersebut di Polresta Cirebon sampai ada pelimpahan di Polda Jabar. Termasuk terkait dengan adanya penjelasan bahwa dipaksa mengaku apakah pada waktu itu ada pengaduan ke Propang, nanti akan terlihat di sana kalau memang ada bagaimana tindak lanjutnya. Sebelumnya, Saka Tatal, mantan terpidana kasus VINA yang telah bebas mencari perlindungan di rumah kuasa hukum setelah mengaku tidak nyaman dan terganggu karena banyak pihak yang mendatang ke rumahnya. Saka ingin namanya bersih karena merasa tidak bersalah. Bawasanya saya tidak melakukan apa yang ditutupkan. Kayaknya itu normal, biasa kayak dulu lagi. Bahwa Saka sebenarnya tidak bersalah sama sekali. Terus juga banyak tekanan juga dari waktu-waktu polisi waktu itu. Akhirnya tetap saya mengakui. Di malam kejadian malam minggu itu juga Saka tidak tahu menahu. Saka posisi ada di rumah. Sudara Kriminolog Universitas Islam Bandung Nandang Sambas bilang, harus ada pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus kematian VINA dan EKI. Nandang menyampaikan, kasus VINA merupakan kasus tindak pidana biasa di mana tidak ada unsur politik. Namun karena penanganannya yang belum tuntas, maka perlu penjelasan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kegaduhan. Itu ada yang tiga orang yang menurut juga pengakuan para saksi, nah ini harus diungkap. Saya sering pernah mengatakan, coba periksa penyidik yang awal menangani ini. Ya, dekat konon katanya sekarang kan Polda sudah terjun, Kompolna sudah terjun, Mabe sudah terjun. Periksa, minta keterangan dari penyidik awal yang menangani ini karena pintu pertama dan pintu utamanya adalah penyidikan awal. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Muhammad Syahri Romdon. Selamat petang, Syahri. Apakah sudah ada tanggapan dari polisi terkait dengan tuduhan polisi melakukan di luar prosedur terhadap para pelaku pembunuhan VINA? Ya, baik-baikin di studio dan selamat sore darah. Mempunyai resmi dari pihak kepolisian sangat dinanti oleh kami dan juga oleh penyidik awal utamanya. Karena sejak awal kembali keputusan ini dan menjadi banyak perhatian, banyak pihak, banyak menghenti bagaimana tanggapan resmi dari pihak kepolisian. Kami sebagai penyidik yang bertugas di WC telah berupaya untuk melakukan informasi tersebut sejak beberapa hari lalu. Bahkan di hari itu, pada saat terjadinya maaf, ada informasi beberapa petugas kodak Jawa Barat yang datang untuk melakukan pendalaman terhadap tiga orang O yang diburu oleh petugas kepolisian. Kemudian di hari itu kami juga meminta konfirmasi kepada pembunuhan, namun mencapai beban yang sangat singkat yakni akan diinformasikan setelah ditangkap nantinya. Pada saat kami menanyakan hal yang kedua yakni bagaimana tanggapan kodak Jawa Barat terkait banyaknya atau sebagian para kuasa hukum terpidana ini menemukan kembali penyataan yang dilakukan oleh penyidik pada saat itu namun Pembesurawan tidak memberikan tanggapan yang tersebut. Dan hari ini kami bertemu dengan Kak Fores Sirebon Kota APBP LH Dianto menyampaikan secara jelas dan gamblang bahwa Kak ini ditangani oleh Polda Jawa Barat sehingga Pores Sirebon Kota dibatangi kewenangan sedikitpun untuk memberikan penjelasan apapun baik dari awal maupun pada tahapan yang saat ini sedang didalikan oleh petugas kepolisian Polda Jawa Barat. Dan memang seperti yang kita ketahui secara running terus pemberitaan ini hanya sekalian pihak yang akhirnya mempertanyakan bagaimana sebetulnya saat awal kejadian tersebut apakah memang yang terus diceritakan bahwa memang ini adalah terjadi melibatkan TKP tepat di belakang saya di jembatan layang ataukah memang ternyata kejadian yang disampaikan kecelakaan lalu lintas seperti ini disampaikan kuasa hukum dari beberapa panggilan tersebut ini kami terus masih menunggu penjelasan dan perkembangan terbarunya dari kejadian Ramad Ibrahim Baik, terima kasih Mama Syahri Rondon untuk laporan Anda langsung dari Cirobon Jawa Barat